Intro Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam Untuk memulai ibadah Marilah kita mengangkat lagu bujian Sampai jumpa di video selanjutnya Punduk teroha konuai Marsomba di Jolong Unang Jujur, Unang Jujur, Kakadu Saki Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak, terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia yang penampiasa Kami rasakan hingga pada pagi hari yang baik ini Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan Untuk boleh mendengarkan firmanmu Ya Tuhan Allah Bapak, kiranya Engkau yang membiara hati dan pikiran kami Supaya kami beroleh pengertian akan kebenaran firmanmu Dalam Kristus Yesus kami berdoa Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini Ialah yang terdapat dalam Daniel 4 ayat 32 Daniel 4 ayat 32 Beginilah firman Tuhan Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu Akan ada di antara binatang-binatang di Padang Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu Dan demikianlah akan berlalu atasmu sampai tujuh masa berlalu Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia Dan memberikannya kepada siapa yang dikehandakinya Dalam bahasa Bapak dikatakan Ikon pabagiyon nih halak mahu siantonga-tonga nih jolmang Jala sisada ingana dohu-dohu binatang diharangan Jala lehulun nama humangan Duhu-duhu song logi Pola pitutang leling nama satuhu Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sejenak pagi ketika kita membaca ayat remungan untuk kita pada pagi hari ini Kita melihat bagaimana pentingnya merendahkan diri di hadapan Tuhan Dalam kisah teks ini jika kita lihat Nebukadnezar Yang adalah seorang raja Dia itu adalah raja yang angkuh Raja yang sombong Dan tentunya membawa dirinya dalam konsekuensi yang sangat berat Ketika Nebukadnezar menolak untuk mengakui kuasa Tuhan Dia dihukum dengan diusir Dan dia harus hidup Dikatakan disini seperti binatang-binatang liar Kenapa? Karena Nebukadnezar tadi tidak mengakui Dia tidak percaya dengan Tuhan Maka dia dihukum dan dia diusir Dan hidupnya harus sama seperti binatang-binatang liar Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya belajar Dari kesalahan Setelah tujuh masa berlalu Nebukadnezar akhirnya mengakui kuasa Tuhan Dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Tujuh tahun berlalu Ketika setelah berlalu Perbuatan Nebukadnezar di mana Awalnya dia tadi tidak percaya dengan Tuhan Kemudian dia mendapatkan hukuman Setelah itu Dia bertobat Dia percaya kepada Tuhan Dan dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Maka melalui firman Tuhan ini kita melihat Bagaimana kita mau mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan Yang mungkin dulu pernah menyakiti Yang mungkin dulu tidak percaya kepada Tuhan Tapi mari Belajar kembali Mengenal Tuhan Mari bertobat Untuk mengetahui bagaimana kuasa Tuhan Karunia yang Tuhan berikan Kepada kita Dari nas ini kita bersedia Kita mau belajar Kita mau bertobat Ketika kita mau melakukan kesalahan Ketika kita melakukan kesalahan yang fatal sekalipun Kita mengakui Bahwa Tuhan lah yang berkuasa Atas hidup kita Karena kenapa Terkadang kita mau terjebak dalam kesombongan Dan kita mau memandang Bahwa diri kitalah yang lebih tinggi Dan kita lupa Bahwa segala sesuatu yang kita miliki Siogiannya Ialah berasal dari Tuhan Bapak ibu saudara saudari Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Ayat ini Mari kita jadikan sebagai renungan Untuk mengingatkan kita Betapa pentingnya Menghormati Dan memuliakan Tuhan Dalam segala hal Ketika kita hidup dengan Kerendahan hati Dan kita mau mengakui kuasa Tuhan Dalam hidup kita Maka kita akan merasakan Segala berkat yang diberikan oleh Tuhan Kita akan semakin diberkati Dalam hidup kita Dalam kesederhanaan Dan kerendahan hati Kita mengalami Kedekatan yang intim Dengan Tuhan Maka mari belajar Dari contoh Kisah ini Untuk selalu bersyukur Dan kita Mengakui kebesaran Tuhan Dalam segala aspek Kehidupan kita Amin Kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak Terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Yang boleh kami dengarkan Engkau mengajari kami Ya Bapak Supaya Apapun proses Perjalanan kehidupan kami Kami boleh tetap bersyukur Kami boleh tetap Percaya kepada Engkau Ya Bapak Kiranya Engkau Yang senantiasa Menopang Setiap kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus Yang baik Untuk seluruhnya Jemaatmu HKBP Batam Kiranya Engkau Yang berkati setiap Pekerjaan yang mereka Lakukan Biarlah Boleh membuahkan Hasil yang baik Sehingga mereka Juga ya Tuhan Boleh menjalani Kehidupannya Dengan penuh Sukacita yang Daripada Engkau Ya Tuhan Allah Bapak Kiranya Engkau Berikan kesehatan Kekuatan Dan panjang umur Kepada mereka Tuhan Yesus Kristus Yang baik Untuk aktivitas Yang mau kami lakukan Dalam satu hari ini Kami serahkan seluruhnya Hanya ke dalam tanganmu Ampuni kami ya Tuhan Untuk kesalahan Dan dosa yang kami perbuat Supaya kami layak Sebagai anakmu Dalam Kristus Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Sampai berjumpa Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih